Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya teman-teman semua ya saat ini pengadang official masih dalam perjalanan menuju ke Merak ya sekarang sudah jam 13 lewat 19 menit Hai hampir jam setengah dua lah ya mudah-mudahan kita masih ketemu dengan ALS 083 ya karena tadi kita sempat terjebak kemacetan tadi ya di tol dalam kota sampai ke tol Tangerang juga tadi lumayan macet teman-teman salam terbaik selalu dari pengadang upis yang salam hormat salam sehat salam sukses selalu untuk ALS 083 tadi informasi dari Pak Dame akan langsung bertolak ke kota Malang ya akan tetapi nanti di Malangnya dia masuk karoseri mana kita belum tahu nih teman-teman nanti kita coba langsung tanyakan sama yang bersangkutan ya Pak Dame ya sebentar lagi kita tiba di exit tol Merak ya tadi perjalanan dari Bogor ke sini hampir tiga jam ya tiga jam lebih lah misalnya tadi macet banget di tol dalam kota sampai ke arah Tangerang tadi masih macet ya kita sudah tiba di gerbang tol Merak ya kita jemput ALS 083 nih teman-teman akhirnya dia kembali lagi ke Pulau Jawa ya tapi memang memang lebih dekat ke sini lah ya ke Pulau Jawa daripada harus dibawa ke Medan ke Medan aja perjalanan bisa 2 sampai 3 hari tentunya bisa lebih ya karena mereka kan jalannya mau nggak mau siang aja kan kalau malam mereka nggak bisa jalan tuh karena ada lampu tentunya juga lebih riskan lah kalau bawa kendaraan nggak ada lampu kalau malam ya kita ke kiri Kang kita lihat dulu siapa tahu sudah sampai loket kalau belum sampai loket nanti kita coba ke jemput ke pelabuhan ya nanti kita ke kanan kali ini saya ditemani teman saya ya teman-teman ya karena kondisi saya lagi kurang fit oke kosong udah lapar ya lapar nggak? belum sih kalau nggak seharapan ya kayaknya sama tos berang bu kasih lapar ya mah ini kita lihat oke 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 Aduh Ini nih Kayaknya nenek moyangnya dia Pembalap ya Kalau kita kan ada moyang kita pelaut Jadi kalau mau balapan juga takut Ya teman-teman ya Ini hanya intermesu aja teman-teman Agar kalian selalu berhati-hati Di jalan gak usah kebut-kebutan Ya gak sih Giliran disuruh balapan di sirkuit Cuntai Aduh Panas-panas begini kebayang dong teman-teman Lagi panas Ya syukur-syukur gak kena orang lain gitu Kalau jatuh sendiri pun Baret-baretnya perih ini Panas-panas begini Ya sekedar himbawan aja dari saya Kalau gak Urjen-urjen banget ngejar waktu Santai aja sih Apa sih yang mau kita kejar kan Udah kenal potnya mantep banget Itu ke telinga Aduh Aduh Ya memang sih hak juga sih Yang namanya kita punya uang Hak kita mau beli apa gitu kan Mau dipergunakan untuk apa Tapi Ya menurut saya tentunya orang lain juga punya hak Yang namanya di jalan raya seperti ini ya Sama-sama punya hak lah Mau itu ketertiban Kenyamanan Kenyamanan Ya kalau untuk kenal pot Bising saya rasakan menyangkut ketertiban ya Kalau kenyamanan itu juga kan Bagian dari apa ya saya bilang Ya ketertiban lah Pasti ada yang merasa kurang nyaman kan Tentunya gitu Apalagi panas-panas begini Kita sudah di pinggir Pantai nih teman-teman Pantai Merak Ya sekedar himbawan aja lah Agar kalian selalu berhati-hati Dalam berkendara Apalagi Roda 2 ya Ya sedikit Ini aja sih teman-teman Buat kita apa ya Yang namanya berkendara ini Hukum di jalanan itu kan Seperti ini loh Kalau nggak nabrak Ya ditabrak Kurang lebih Seperti itu ya Kalau kendaraannya Jadi kita harus Lalu waspada teman-teman Tuh es kelapa Emang goda ini Gudas Kita sudah mau tiba di Loket ALS Merak ya Oh ada 1 unit NPM Sultan kelas ini teman-teman Ini mau Beranjak ke Sumatera Barat ya NPM Naikilah perusahaan Minang Keren-keren ya Armadanya teman-teman Ini V75 kali ya Oh belum ada Kita jemput ke sana aja Ke Pelabuhan ya Naikilah perusahaan Minang Kita sudah tiba di Merak ya Teman-teman ya Di siang hari ini Tepat di jam 13.30 Hari ini tanggal 12 September 2023 ya Di depan kita Satu unit NPM Ini keren nih teman-teman Kalau jam segini Dia angkatan terakhir ya Berarti ya teman-teman ya Terakhir apa gimana sih Dia naik Express ya Kalau Pak Dami Dia pasti naik yang reguler Sepertinya Kita nunggu di depan aja Nanti kita Nyampai dulu aja Ke Pelabuhannya kan Masuk Sanalah Coba kita motor dulu ya Kita lihat situasi yang ada ini Untuk terminal Penyebrangannya Kita motor lagi kan Motor kanan aja patah Tuh hati-hati Oke ya teman-teman Nanti kita lanjut lagi Dengan Video kedua ya Kita mau cari posisi dulu Nanti untuk nunggu Pak Dami Thank you banget Buat kalian Tetap stay tune Di Pangadang Oficial Terima kasih Terima kasih telah menonton!